Herubudi telah berhasil merebut Monas dari monopoli para kadrun 212 Dan mengembalikan Monas menjadi tempat berkumpul warga Jakarta Sebagai tempat berekreasi bersama keluarga Sudah tidak ada lagi bekas-bekas 212 yang tersisa di Monas ya Kalaupun ada ya, paling mereka menggelar demo lagi, demo lagi Itu pun lokasinya tidak di Monas Monas bakal dihijaukan Sehijau-hijaunya oleh Herubudi Tanpa ada kesempatan lagi buat para kadrun 212 untuk memutihkannya Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Herubudi Hartono Memang bikin meradang para pendukung dan bazar Anis ya Latar belakang dan pengalamannya melebihi Anis Sampai dieluk-elukan oleh para pegawai Pemprov DKI sendiri Namanya juga pilihan Presiden Jokowi kan Yang nggak mungkin kaleng-kaleng dong Manajemen pinter, keuangan sanggup, koordinasi lancar Sudah banyak geberakan yang digelar oleh Herubudi Yang intinya makin membuka komunikasi antara warga Jakarta dengan Pemprov Target prioritas dari Presiden Jokowi nggak main-main loh Yakni percepatan penanganan banjir, kemacetan, dan tata ruang Tentunya selain tiga hal tersebut masih banyak PR Herubudi untuk membuat DKI Jakarta lebih baik dan tertata Nah, bagusnya kinerja Herubudi bikin kesel para kadrun pendukung Anis Atau mungkin bikin kesel Anis sendiri ya Herubudi bagaikan antitesisnya Anis ya Yang ini bisa kerja, yang sana hanya bisa menata kata Hal ini dibuktikan dalam hasil survei Lembaga Nusantara Strategic Network, NSN Dimana tingkat kepuasan publik terhadap Herubudi mencapai 64,5% Padahal Herubudi baru beberapa bulan saja menjabat ya Ini berbanding terbalik dengan Anis sebelumnya Menjelang lengser pada bulan September 2022 silam Hasil survei NSN menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anis Justru mencapai titik terendah Titik terendah ya, yakni hanya 30,3% Ini sungguh memalukan buat seseorang yang maunya pres ya Bahkan dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta dalam pilkada 2024 Nama Herubudi menempati urutan teratas dengan angka 22,5% Mengalahkan Ridwan Kamil, Ibu Risma, Gibran, dan Anis sendiri Ini sih survei ya, saya sih belum melihat kalau Herubudi ini bakal terjun ke politik ya Hanya saja ini menunjukkan bahwa warga DKI itu mengapresiasi kinerja yang baik Kita bisa lihat kok di beberapa foto atau video Ketika Anis berkeliling di Jakarta Emang warga langsung berduyun-duyun datang mengerhubungi Anis gitu Kan enggak, kenyataannya lebih banyak warga yang cuek Sama keberadaan Anis Di MRT, di jalan, di jembatan, dan sebagainya Oleh sebab itu, Herubudi ini dianggap jadi musuh bagi para pendukung Anis Agar nama Anis tetap harum gitu ya Jadi Herubudi kerap didiskreditkan, khususnya di media sosial Dikasih julukan Gubernur Magang Atau Gubernur GA ya, atau giveaway ya Artinya, Gubernur yang ditunjuk bukan hasil pilihan rakyat Jakarta Maksudnya gitu Lawang pilkada DKI tahun 2017 itu kan sudah disebut sebagai pilkada terburuk sepanjang sejarah Penunjukan Herubudi kan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku Kok situ sewot sih? Karena merasa tersaingi ya Salah satu hal yang bisa bikin Anis dan para pendukungnya kesel Adalah ketika Stadion Jis Tidak lagi dipakai sebagai tempat ibadah sholat di hari raya ya Herubudi waktu itu memberikan alasan yang sangat logis dan telak menampar Anis Bahwa sholat Idul Fitri tahun ini diadakan di Balai Kota Bukan di Stadion Jis Atas permintaan para pegawai Pemprov DKI sendiri Mereka lebih suka sholat di Balai Kota Karena akses jalan yang lebih mudah Gak percaya Tanya aja sama mereka yang menonton konser Dewa 19 di Stadion Jis Lagian ya, suka-suka Pemprov dong Kan masjid di Jakarta ini banyak banget Tinggal pilih yang paling dekat Herubudi tidak perlu pencitraan kok ya Salah satu lokasi yang dulu sering disebut sebagai tempat sholat adalah Di mana lagi kalau bukan di Monas Yang punya hajatan Ya siapa lagi? Kalau bukan kelompok alumni 212 Alumni tanpa sekolah ya Terakhir Monas dipakai sebagai tempat gelaran reuni kelompok 212 ini adalah Pada Desember 2019 Sebelum pandemi ya Saat itu Anies juga hadir di sana Pake seragam dinas Seakan pamer kekuatan masa ya Bahwa Anies ini disokong oleh masa besar 212 Yang katanya dulu terkumpul Hingga 7 juta umat Tentunya mereka berencana terus memutihkan Monas Pada tahun-tahun berikutnya ya Namun karena pandemi Acara reuni 212 ini pada tahun 2020 dan seterusnya Tidak lagi bisa dilaksanakan di Monas Bahkan pada tahun 2022 Reuni 212 digelar di lokasi lain Katanya sih karena temanya itu Munajat atau berdoa ya Bahkan Anies Juga gak diundang dengan alasan ada keterkaitan dengan politik Katanya Padahal kita paham lah ya Bagaimana waktu itu Anies sedang berusaha Untuk menghindari keterkaitan dengan politik identitas Deminya Pres Nah Akhirnya Herubudi jadi orang yang memutus keterkaitan Monas Dengan kelompok 212 Dari menghijaukan lagi kawasan Monas Yang dulu pohon-pohonnya sempat ditebang Anies Dalam upaya penghijauan Monas ini Herubudi akan bekerja sama dengan kementerian PUPR Untuk kemudian diajukan untuk dimintakan persetujuannya dari Kementerian Sekretaris Negara Sebelumnya pada tahun lalu Herubudi juga sudah mendiskusikan soal desain baru Monas Dengan Menteri BUMN Erick Thohir Dengan tujuan agar Monas menjadi lebih hijau Dalam masa libur lebaran tahun ini Herubudi menggelar Monas Week Yang digelar sejak lebaran hari kedua Tanggal 23 April hingga Tanggal 30 April Kegiatan ini berisi berbagai pentas seni Ada pertunjukan musik khas Idul Fitri Lalu ada air mancur menari Dan ada atraksi video mapping yang gambarnya itu diproyeksikan langsung ke badan Tugu Monas Ini keren banget Video mapping juga pernah digelar di era Anies Misalnya pada bulan Desember 2019 Namun waktu itu Monas masih dalam Monopoli kelompok 212 Apalagi beberapa hari sebelumnya Dalam reuni 212 Anies kan juga hadir Seperti yang saya sudah sebut tadi ya Anies hadir disana Dengan mengenakan baju dinas Seakan menegaskan Lekatnya pengaruh kelompok 212 Terhadap jabatannya Artinya Jika saja tidak ada pandemi Covid Bisa dipastikan bahwa Reuni 212 di Monas Bakal terus diadakan setiap tahunnya Nah Kembali ke masa kini Heru Budi menghadiri langsung Pertunjukan video mapping Dan air mancur menari di Monas Pada hari lebaran kedua Sementara itu Menurut data di media Pada hari lebaran kedua itu Jumlah wisatawan yang mengunjungi Monas Mencapai 60 ribu orang Bahkan ada juga yang berasal dari luar Jakarta Heru Budi pun menyatakan Bakal menggelar acara-acara serupa di Monas Pada setiap hari besar Atau hari libur nasional ya Semua ini seakan menunjukkan bahwa Heru Budi telah berhasil Mengubah citra Monas Dari milik 212 Menjadi milik warga DKI Jakarta Heru Budi telah berhasil merebut Monas Dari monopoli para kadrun 212 Dan mengembalikan Monas Menjadi tempat berkumpul warga Jakarta Sebagai tempat berekreasi bersama keluarga Sudah tidak ada lagi bekas-bekas 212 Yang tersisa di Monas ya Kalaupun ada ya Paling mereka menggelar demo lagi Demo lagi Itu pun lokasinya tidak di Monas Monas bakal dihijaukan Sehijau-hijaunya oleh Heru Budi Tanpa ada kesempatan lagi Buat para kadrun 212 Untuk memutihkannya Oke guys Jangan lupa like dan subscribe channel SeaWorld TV ya Kura-kura Memang juara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe or can�yni